Kerangka di Guajari Sulsel bisa ungkap penduduk asli Nusantara. Maros, kerangka manusia prasejarah yang ditemukan di Sulawesi Selatan diperkirakan berusia 4.000 tahun. Kepastian umur kerangka akan mengungkap asal-mu'asal penduduk asli Nusantara. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Arkeologi dan Prasejarah Balai Arkeologi Makassar. Budianto Hakim saat ditemui di situs penemuan kerangka tersebut di Guajari. Simbang, Maros, Rabu. Tanggal 30 Mei tahun 2018. Selain kerangka, ditemukan Ketangan berusia 36.000 tahun. Kita harapkan dengan kepastian umur yang kita dapatkan nanti akan ungkap dari mana penduduk asli Nusantara ini. Sampel karbon yang terdiri dari kerang, tulang dan arang telah dikirim ke Selandia baru untuk memastikan umur ketiganya. Hasilnya akan diketahui beberapa pekan kemudian. Sesudah lebaran akan didapatkan hasilnya. Ini akan menjadi penemuan yang menarik, terangnya. Kerangka Manusia Prasejarah Usia 4000 Tahun ditemukan di Sulsel. Selama ini kita beranggapan asal-muasal penduduk Nusantara berdasarkan gen berasal dari Res. Austronesia yang berasal dari bangsa Mongolia dan Taiwan. Penemuan kerangka manusia prasejarah ini juga telah mendapatkan pujian dari para ilmuwan asing. Kalau Sulawesi 80% adalah dari rasem. Jenis kelamin dan penyebab kematian manusia prasejarah ini masih belum diketahui. Hal ini karena bagian tulang belakang kerangka belum terlihat selama eskavasi. Inilah kerangka di Guajari Sulsel bisa ungkap penduduk asli Nusantara. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.